ya teman-teman kembali bersama saya disini saya akan membuat racikan PC PC IMD ya untuk gaming yang dimana menggunakan rs3 3300x untuk 3100 nya itu di video minggu depan yang sekarang ada 3300x yang barangnya masih goib dan juga terbatas lah untuk saat ini rs3 3300x itu banyak yang minat ya ya karena terbaru lah untuk saat ini untuk gaming itu sangat bagus sekali karena yang menyamai dari Intel generasi 9 yang Core i3 maupun Core i5 tapi kalau Core i5 saya juga belum ngecek sih bisa menyanyi atau tidak ya tinggal cek di YouTube di review-review lainnya lah ada banyak sekali orang yang reviewnya di YouTube disini saya akan berasakan PC sekitar harga 7jutaan lah 7,2 kalau nggak salah 7jutaan pokoknya seperti itu ini saya membuat racikan PC dengan harganya sangat murah sekali dari segi komponen dan juga yang lainnya seperti itu dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya tinggal di klik seperti itu dan kita juga saja yang pertama yaitu kita menggunakan prosesor Core i3 3300x ya am4 ini ini bukan foto aslinya ya tapi ya kayak gini lah pokoknya dan juga sudah ada kulernya ya ya sepaket lah dan juga harganya 2 juta 99.000 itu harga yang milih harga di Indonesia lah 2 juta 99.000 yang paling murah ini meskipun murah tapi ya produknya atau stoknya sih ya itu ya apa tuh harus PO dulu kalau yang ini ready enggak minggu ini masuk Kak minggu ini ya masih minggu ini paling di awal-awal Juni sih ini tanggal 29 Mei paling di awal-awal Juni dia tuh sudah ada dan juga di sini tulisan ready apa enggak dia tuh PO dulu untuk seri 3100 dia tuh ready ya dan disini semua juga sama semua meskipun di sebelumnya juga sudah ada yang ready ya barangnya ya tapi ya cuma terbatas sih jadinya ya langsung habis selama satu hari atau beberapa jam lah seperti itu disini speknya semua dia punya 4 core 8 rate ini untuk editing ya lumayan masih bisa untuk gaming ini sangat bagus tetapi semua prosesor itu bisa buat gaming maupun editing tapi ini lebih cenderung ke gaming karena ya lebih bagus atau single core-nya lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang seri lainnya seperti itu dan kita lanjutkan saja ke mubu-mubu yang menggunakan Asrock B450 mhdv harganya Rp1.084.000 Rp85.000 lah ini ya disini Anda bisa beli di Wincomputer ya ini ya di Surabaya ini tetapi sebelum kalian membeli kalian harus tanya dulu itu sudah support generasi ketiga atau belum kalau sudah silahkan beli ini kalau belum silahkan di update bios bisa di tokonya langsung maupun di kalian sendiri untuk update biosnya ya dan disini speknya ya tidak adalah Anda bisa cek langsung di webnya resmi Asrock speknya ini seperti ini penampakannya ini ya ada M2 satanya disini M2 nya ini semua ya seperti ini simple dengan harga yang ini sangat murah sekali Rp1.085.000 dan kita cek diskusinya barangnya ready atau tidak 25 Mei dia tuh ya ini cuma nanya alamat sih kalau menurutku ini masih ready ya ini ya bisa buat OC atau enggak Bang dan ini juga ini ya tadi sini adminnya cuma bilang kami kurang tahu mengenai OC harusnya tuh adminnya harus tahu ya bisa OJ atau tidak sudah support generasi tiga maupun generasi dua atau tidak ya mungkin kalau nggak salah ya seperti itulah ya saya kritik aja ya karena untuk OJ pasti ya B450 itu bisa uji RAM maupun OJ processor atau support generasi dua atau tiganya tergantung mempunyai sudah support atau belum dari pabriknya seperti itu resmi ulasannya kita cek terakhir yaitu kita ceknya 20 ulasan ya ada ulasan belum ada ulasan padahal disini sudah ada ulasannya tapi tidak bisa dibuka yang penting barangnya ready kalau menurutku 25 Mei berarti empat hari yang lalu seperti itu dan kita lanjutkan saja ke ram ram saya menggunakan ini Gldr 4 AMD Edition evo potensa 2666 mhz ini ya 4GB juga dua channel 4x2GB disini ada yang sangat meras kali 710.000 Anda bisa beli di enter komputer di official di Jakarta Pusat ini ya penampakannya ini khusus AMD Ryzen atau AMD lah ini ada tulisannya Ryzen dan disini speknya Anda bisa lihat sendiri dia tuh CL19 dan yang lainnya lah tinggalnya OJ menggunakan jalanmu punya ini supaya lebih powerful lah untuk mengoceramnya kalau jalan di 266 ya kayaknya mubah sir sih kalau bisa 3200 lah minimal seperti itu dan disini kita cek diskusinya terakhir ini kita coret aja karena dia tuh bertanya lebih jawab 30 jam yang lalu nih ready stock ya ini ready stock hari ini tanggal 29 Mei jadi barangnya ready kita lanjutkan saja ke ini VGA VGA saya menggunakan dan his rx570 4GB harganya Rp2.010.000 ya ini anda bisa beli di Medali Medalisya di Jakarta Pusat ini di sini kita cek speknya di sini semua ya speknya untuk gaming disandingkan dengan ISN 33300X sangat bagus kalau menurutku ya baguslah untuk game triple X ya paling mantap di 60 fps sih tergantung settingan kalian ya seperti itu disini kita cek aja dari segi ulasannya atau dari segi diskusinya barangnya ready atau tidak 3 Mei barangnya ready ini masih ready kalau menurutku ya kita cek ulasannya terakhir ulasan kenapa tidak ada ulasan weh ulasan ulasannya nggak kelihatan kalau menurutku ini barangnya ready kalau tidak ready silahkan beli di toko lainnya kurang lebih harganya sama lah kalau mau lebih iris silahkan beli bekas ya kalau mau lebih iris ya seperti itu dan kita lanjutkan saja ke ini for supply saya menggunakan Antek VP 500W ini yang versinya kedua 80 plus wet bukan bronze harganya 565.000 ini Anda bisa beli di Duta Mandiri Infocom di Jakarta Pusat dan gambarnya seperti ini dan ini juga sudah terpercaya dan juga banyak orang sudah memakai ini for supply isinya Antek ya seperti ini isinya semua meskipun masih warna-warna tetapi dibalut dengan kain hitam jadinya enak dilihat tidak berwarna-warni lah disini speknya semua efisiensi 85% up to 24 pin dan semuanya ini ya ATX tiga tahun garansinya kita cek dari segi ulasan maupun diskusinya ulasannya juga berarti tidak terlihat anehnya seperti itu kita cek dari segi gambarnya yaitu seperti ini aman ya bababab ya 22 Mei berarti 7 hari yang lalu barangnya masih ready diskusinya 19 menit ready 25 Mei ready 25 Mei berarti barangnya masih ready kalau 24 hari yang lalu seperti itu dan kita lanjutkan saja ke SSD tadi saya menggunakan adata SP 650 120 giga dan ini ya kecepatannya 520 per 450 membaca dan juga menulisnya tapi ini up to ya bukan selalu ini dan disini ada 340.000 ini sangat murah sekali ya pagi murah sekali sih termurah daripada toko lainnya dikarenakan harga SSD sekarang pada turun sedikit-sedikit kecuali RAM kalau RAM pada naik semua naiknya juga sedikit-sedikit tapi kalau SSD turunnya sedikit-sedikit di sini semua speknya Anda bisa beli di at-store di Jakarta Pusat di sini garansinya 3 tahun ini 3 tahun garansinya kita cek aja langsung dari segi diskusinya dia tuh 19 jam ready stock hari ini berarti ready stock tanggal 29 Mei ya 28 sih ini sudah jam setengah satu malam sih setengah satu pagi ialah seperti itu ya seperti ini padanya ready kalau menurutku kalau kalian ingin lebih murah silakan beli yang Kingston harganya 320 ribuan tetapi saya lebih rekomen yang ini jika dibandingkan dengan yang Kingston seperti itu dan kita juga saja ke hadis hadis saya menggunakan ini WD 500 giga ini bebas ya 500 maupun 1 terat dan juga baru maupun bekas bebas untuk kalian kalau saya menyarankan ini ya ini bekas ya sebenarnya bukan baru saya tahu ini bekas harganya 148.000 kalau kalian ini yang baru silahkan beli baru harganya kalau 500 giga paling yang 400 ribuan lah kalau 1 tera paling 8 atau 600 ribuan kalau 1 tera ya kalau saling saya silahkan beli yang ini karena saya juga pernah beli yang bekas-bekas kayak gini masih aman sampai sekarang seperti itu dan juga ini terserah kalian sih bebas mau beli bekas maupun baru terserah kalian disini harganya sangat murah sekali 148.000 Anda bisa beli Dimitra Indotrading di kota Tanggerang kecepatannya itu tidak tertulis ya paling 7200 RPM sih kalau 500 giga kalau nggak salah ya seperti itulah Sentinel 100% Hertz 100% performa juga 100% yang penting ini semua nih disini garansinya tidak tahu sih garansinya garansinya ya garansi tapi kalau garansinya berapa tahun atau berapa bulan yang penting kalau misal rusak silahkan cat langsung di tokonya ini seperti itu kita cek dari segi diskusi terakhir kita cek 22 Mei barangnya ready berarti tujuh hari yang lalu ulasannya dua minggu satu minggu satu minggu hari ini ada juga berarti barangnya ready kalau putku seperti itu dan kita juga saja yang terakhir yaitu kita menggunakan casing cube gaming worth w rf matx ini ya sport ini menampakannya ada warna RGB nya disini paling ini bisa diganti-ganti sih warnanya seperti contohnya ini warna-warni dan juga ini semuanya ada di dalam power supply di bawah ini ada apa tuh tempat casing eh tempat hadis satu aja dan juga disini ada ada SSD ya tempat semuanya tempatnya di sini juga ada apa tuh saringannya di power supply nya ya seperti ini contohnya dari segi casingnya kalau menurutku ini simple bagus sih dan juga disini ada kacanya Hai harganya 330.000 harganya 330.000 Anda bisa beli di enter komputer official untuk casing saya sarankan untuk membeli di daerah kalian ya kalau kalian di daerah Jakarta silahkan beli di tokonya langsung di enter komputer atau di tempat lainnya lah yang harganya murah lah seperti itu kalau kalian ingin membeli disini silahkan tanggung ongkinnya 13 kg jadi ya menambah 200.000 sampai 300.000 yang dimana sudah pakai kayu dan juga sudah ada asuransinya paling harganya jadi harga 600.000-an jadi mahal ya kalau bisa beli di daerah kalian dengan harga yang sama maupun lebih sedikit ya enggak masalah sih lebih lebih 50.000 atau 100.000 yang penting jangan beli online seperti itu kalau kalian di daerah Jakarta silahkan langsung ke dokonya langsung aja di enter komputer di Jakarta Pusat dan kita cek dari segi diskusinya barangnya ready atau tidak 27 Mei for supply K menyala cek mana ini juga yang peringnya barangnya ready 27 Mei berarti dua hari yang lalu ini ready barangnya seperti itu dan total dari semuanya ini yaitu ini Hai ini ya resen asrak mempunyai RAM VGA dan juga power supply SSD harddisk dan juga casing totalnya yaitu ini itu sudah 286.000 ya 287.000 lah ini semua 7,3 lah bisa dibilang seperti itu kalau tidak bisa rakyat juga install OS akan bahwa semua partnya ini ke toko terdekat kalian toko komputer ya bukan toko bangunan ya paling nambah 50.000 sampai 100.000 jadinya 7,336 maupun 7,386 atau maksimal 7,4 lah dan juga semua ini belum termasuk gratis ongkir kalau bisa cari gratis ongkir di Tokopedia maupun di Bukalapak maupun di Shopee terserah kalian yang paling gratis ongkir supaya lebih menghemat budget kalian dan juga saya sarankan sekali lagi untuk membeli di toko yang berbeda ya kalau kalian membeli toko di yang sama dengan harga seperti ini atau spek seperti ini paling harganya sampai 8 juta lebih kalau bisa cari di toko yang berbeda ada yang dimana prosesornya yang di toko A lebih murah di B lebih mahal mau punya di toko A lebih mahal di toko B lebih murah ya seperti itulah yang penting beli di toko yang berbeda-beda semua dan juga yang paling murah seperti contoh ini di enter komputer lalu di medalisia di Jakarta pusat masih satu daerah di Jakarta ini ditutup mandiri infocom di Jakarta pusat yang paling beli di daerah kalian yang berbeda-beda tempat atau beda-beda toko online lah seperti itu kecuali casingnya beli di daerah kalian dengan harga yang kurang lebih sama lah kalau naik Rp50.000 sampai Rp100.000 enggak masalah menurutku ini harga sangat murah sekali untuk racing 3 3300 x PC untuk gaming ya seperti itu sekian dari saya terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nolikan video lain yang menerima ke PC Intel maupun AMD gaming maupun editing dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian yang ingin target PC dan terima kasih sudah menonton bonus voucher aku dapat kemarin seharusnya lumayan selamat menikmati selamat menikmati